JASAD BOCAH TENGGELAM Jasad Bocah Tenggelam bernama Muhammad Bobi, 8, pada Sabtu, 18.05, berhasil ditemukan tim. Sar Gabungan sekitar pukul 8 lewat 15 menit WITA dengan jarak 400 meter dari TKP Jembatan Sungai. DAMA Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan oleh pihak keluarga. Di Jalan Pesut, Gang 6, RT, 16, RW 4, Kelurahan Samarinda Ilir, Sungai DAMA. Kepala Yenit Sarbasarnas Samarinda, Dede Heriana mengatakan korban ditemukan dalam kondisi TAK. Bernyawa dengan posisi miring sebelah kiri. Dan jenazah korban langsung dibawa ke rumah. Duka untuk disemayamkan oleh pihak keluarga. Dengan begitu, operasi Sar Gabungan ditutup, tandasnya. Sebelumnya, pada Jumat, 17.05, sekitar pukul 12 lewat 15 menit WITA, korban bermain. Bersama dengan teman-temannya di bantaran sungai Karangmumus, tepatnya di dekat jembatan. Sungai DAMA Awal mulanya korban tersebut melempar sebuah sendal yang kemudian dikejarnya. Sendiri, tak lama korban terbawa arus sungai dan memang saat itu kondisi air surut. Salah. Satu teman korban menarik tangan korban tetapi terlepas dari genggaman. Menurut pengakuan, ibu kandungnya, korban tidak bisa berenang.